Self-love ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan psikologis. Jadi, kalau kita orang yang bisa self-love, ya, kita dikatakan self-love, kalau kita bisa menghargai diri sendiri, bisa mengapresiasi diri sendiri, mampu mengambil keputusan dalam perkembangan hidup kita secara spiritual, fisik, dan psikologis. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi untuk bisa self-love itu kita harus lengkap ketiga-tiganya itu dalam keadaan sehat. Tubuh memang kita sebagai anak muda, kebanyakan di sini kayaknya masih muda, ya, itu pasti sehat. Tapi apakah jiwa kita sehat? Mungkin belum tentu. Apakah roh kita sehat? Apalagi, mungkin belum tentu. Nah, pertanyaannya kalau begitu, bagaimana supaya kita lengkap sehatnya? Inilah self-love yang kita mau bahas. Gimana cara membangun self-love? Ada tiga hal di mana kita bisa membangun self-love. Yang pertama, oke, adalah self-awareness. Tolong semua buka catannya dulu, ya. Karena hari ini keren banget. Dan teman-teman, saya akan tanya beberapa pertanyaan. Kalau kamu bisa buka catannya yang berguna, pada saat nanti kita ada komunitas transformasi. Kalau teman-teman mau bergabung, nah, catat ya. Karena ini akan sangat membantumu untuk tahu paling nggak apa kelebihanmu, siapa kamu. Tunggu aja nanti banyak pertanyaan. Jadi buka HP-nya, buka kertasnya, siapin bolpen-nya, dan kita mulai. Kalau sekarang saya tanya sama kita, kamu orangnya gimana? Sebutkan tiga hal tentang kamu. Boleh di cat, boleh di cat. Kira-kira kamu orangnya gimana? Tadi ada yang tanya, dapat pacar nggak di sini? Aku bilang, kalau kamu jawabnya bagus barangkali. Waisi, baik setiap lama. Ini bagus banget jadi cowok, ya. Kasar. Aduh, jangan dong. Baik, tulus. Wah, menarik nih. Yang baik sama baik boleh nggak jadian? Kalau single, kalau udah cukup umur, kalau mau tentunya, ngeselin barbar egois. Setia, perhatian, bobrok. Menarik, ya. Tulus, nggak peli, ceria. Aku liatnya sangat ngebut-ngebutan, ya. Cuek, masa bodoh, simple. No compromis. Ramah. Banyak, banyak, bagus, ya. Nah, tolong tulis juga di note kamu masing-masing. Nah, itu bagus ketika kita satu aware, sadar dulu, nih. Kita orang yang seperti apa. Karena banyak orang itu kalau ditanya, tadi kelebihannya apa, nggak tahu. Gitu, loh. Aku adalah seorang HR di perusahaan, ya. Jadi, aku kerjaannya tuh kalau orang datang, mau lama kerja, interview. Nah, kalau ditanya, apakah tiga kelebihan dan tiga kekurangan? Mereka jawab gini, pasti. Sebagian besar nanya gini. Kalau kekurangan, saya tahu, Pak. Saya akan langsung jawab. Satu, dua, tiga. Tapi kalau kelebihan, Pak. Lama mikirnya. Nah, hari ini aku akan membantu kita menemukan, ya. Kalau negatif itu sebetulnya, satu, kita akan lebih gampang. Positif, kebanyakan kita cukup bilang baik, tadi, kan. Tapi ada hal-hal dalam diri kita yang aku yakin setiap kita itu punya keunikan, ya. Punya something special. Boleh bilang sama diri sendiri, saya unik. Boleh ketik, saya unik, gitu, ya. Nah, untuk itu kita perlu menggali. Ya, karena tadi aku udah bilang sebetulnya di sini, kebanyakan orang nggak tahu kelebihan mereka. Dan ternyata survey tadi, banyak yang kita ragu-ragu, ya. Sekelebihan atau nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita bisa mengenal, ya. Oke. Yang pertama, itu tes personality. Ya, tentu ada lembaga-lembaga yang menyediakan ini. Nanti di komunitas transformasi, aku akan kasih tes sederhana, ya. Kita bukan bikin tes, karena kita bukan lembaga psikologi, gitu, ya. Tapi kita coba pinjem yang ada di online, kita akan obrolin aja. Kira-kira kamu tuh orang yang seperti apa. Nah, ini salah satu yang kita akan bisa bahas di komunitas transformasi yang kita akan ajak. Kalau misalnya teman-teman mau ikut, ya, bersama dengan Dynamic Blessing, setelah event ini, kita akan bahas. Oke, tapi ini berada minggu ke depan, ya. Tes personality. Jadi, tes personality akan tahu, misalnya, kamu adalah orang yang lebih dominan, lebih stabil, lebih intim, lebih cermat. Nah, itu akan membuat kita bisa melihat, nih, kalau saya orangnya seperti ini, maka saya cocoknya bagaimana? Nah, apa saya lebih cocok, misalnya, tampil depan, atau saya... ... Oke, teman-teman. Mungkin ini ada gangguan sinyal, ya. Gak apa-apa, sambil kita tunggu Kak Timotinya comeback, ya, kembali lagi. Ya, ini kayaknya, ya, jaringan Kak Timotinya, jadi gak apa-apa, teman-teman. Kita tunggu sebentar, ya. Sabar, ya, harus sabar. Sabar, sabar banget. Ini, ya, kita kelemahannya kalau misalnya ngadain event online, ya, ini, masalah jaringan. Tapi gak apa-apa, teman-teman. Kita tetap semangat, semangat. Orang sabar, ya, sayang Tuhan. Asik. Betul sekali. Oke. Oke. Lanjut, ya. Semuanya. Ya, tadi udah tulis apa makanan kesukaannya? Oh, belum. Silahkan, silahkan, ya. Silahkan ditulis apa makanan kesukaannya. Indomie, bakso. Wah, Indonesia banget, kamu. Luar biasa. Ya. Nah, sorry, jadi kepencet, ya. Temukan juga nanti, ini kan teman-teman bisa catat, ya. Apa hobimu, ya. Pertanyaan pentingnya, kenapa kamu suka itu? Oh, iya, mama saya sering masakin itu. Ya, bagus. Itu membuat saya senang, bagus. Tapi coba lebih dalam tuh gini, loh. Kadang-kadang, lah, hobi, contoh ya, hobi, ya, itu bisa membangun kita. Ya, aku pribadi suka lari, ya, dan aku suka sambil dengerin audio, atau dengerin korba, dengerin podcast sambil lari. Nah, itu hobi aku. Itu aku gunakan untuk membangun diri sekaligus supaya tubuh sehat, ya, jiwa sehat, dan roh juga bisa sehat. Karena dapat inspirasi. Nah, itu hobi aku. Nah, teman-teman, hobi itu macam-macam, ya. Ada hobi, bisa jadi penghasil. Kalau kalian tahu namanya Chris Andrian, kenal nggak, kira-kira? Itu TikTok terkenal banget, sampai jutaan, ya. Chris Andrian yang itu adalah sebenarnya partner aku di kantor. Dia punya anak. Nah, itu anaknya. Namanya Chris Andrian. Dia, dia tadinya nggak terkenal, gitu. Tapi, hobi dia adalah bikin lagu dengan bahasa Korea. Ya, sekarang dia dibayar sama banyak restoran, ya, sama pabrikan Korea, lote, untuk mempromosikan. Karena dia sebenarnya punya skill, suatu skill, ya, itu skill dia adalah bahasa. Nah, dia ternyata dari hobi bahasa, dia bikin lagu, dan, sorry, dia nyanyiin lagu Korea, dia cover, sampai orang Indonesia kirain dia orang Korea. Padahal orang Indonesia tulen, ya. Dia belum pernah sekolah di Korea aja, belum pernah. Tapi dia kemampuannya bagus, dia asa. Nah, hobi, itu bisa jadi kelebihan kita. Makanya temukan kesukaan-kesukaanmu, jangan-jangan itu akan jadi kelebihanmu suatu hari. Catat, ya, nanti kita bisa diskusi. Pada saat komunitas transformasi. Ketiga, ya, apa personal value? Apa yang berharga? Apa keluarga kerja, main musik, dan lain-lain, gitu loh. Nah, sesuatu yang berharga, kadang-kadang kita baru sadari ketika itu hilang. Ya, kadang-kadang kita nggak aware bahwa kita sangat sayang sama keluarga kita, sampai mereka udah dipanggil sama Tuhan. Sampai mereka udah pindah kota, sampai mereka pindah negara, dan kita nggak bisa ketemu secara rutin. Nah, sesuatu yang berharga, itu perlu kita rawat, perlu kita jaga, perlu kita investasi. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu apa yang kita hargai di hidup kita. Apa itu tadi? Maka itu keluarga, itu pekerjaan kita, itu bisnis kita, atau itu main musik. Jangan sampai yang nggak berharga jadi prioritas. Makanya nggak ketemu kelebihan kita, gitu loh. Dan makanya nanti nyesel. Penyesalan terjadi karena kita nggak tahu apa yang benar-benar berharga. Makanya dicatat ya, mulai sekarang coba mulai pikirkan nih, apa ya yang saya hargai. Lanjut, lanjut. Juga secara spiritual tadi. Kita self-love adalah harus secara jiwa, secara roh, secara tubuh, sehat. Nah, untuk kita self-aware, kita mesti tahu siapa Tuhan buat kamu. Posisi dia itu di mana. Dan bagaimana relasi kita dengan sang pencipta. Nah, karena gini, ini yang menarik ya. Self-love, itu juga hubungan sama orang, tadi kan, dan sama pencipta. Kita ini ciptaan. Teman-teman nggak harus setuju sama pandangan rohani saya, sama pandangan agama saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Itu paling penting. Nah, kalau kita sebagai ciptaan nggak tahu yang mencipta, kebayang nggak kalau mobil rusak terus bingung bawanya ke mana? Harusnya mobil rusak dibawa ke bengker resmi, maka mereka akan tahu masalahnya apa. Iya kan? Tapi kalau mobil rusak, terus dia bawanya ke tukang jahit di depan rumah, gitu ya, ada yang lewat tukang jahit fermak levis. Kira-kira bener nggak itu mobil? Dijamin rusak. Karena nggak cocok. Harus siapa yang mencipta, kita bawa. Sama HP misalnya. HP kamu rusak, kamu bawa ke service center. Kalau rusaknya parah nih, supaya bisa diservis. Tapi kalau HP rusak, terus kamu bawa ke orang tukang warteg. Pak, tolong benerin. Diulek sama dia jebo langsung itu. Nah, sama kita sebagai manusia, harus punya relasi dengan sang pencipta. Makanya ketika hati kita rusak karena putus, karena galau, karena gagal, karena ada masalah, kita bisa ke service center yang benar. Nah, itu cara kita sehat secara rohani. Aware dulu. Dan siapa Tuhan buat kita? Karena maksudnya gini loh, semakin kita bisa dekat, karena Tuhan itu sebenarnya mau mendekat sama kita. Dia pengen relate sama kita. Nah, kalau kita bisa relate sama dia, maka di situ akan ada pengenalan akan diri kita yang baik. Sama ya, pencipta tahu nih, feature-feature ciptaan dia. Waktu diciptakan sebuah handphone, itu kan feature-nya banyak banget ya. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu tuh. Ternyata, contoh ya, aku baru tahu di handphone aku, itu kalau kita mau sekarang back, itu bisa dibikin dengan cara jadi swipe. Wah, Samsung keluarin feature itu. Nah, aku baru tahu. Bu, itu udah kasih tahu. Padahal yang niptain mah, waktu desain juga udah tahu. Iya nggak? Nah, waktu kita tahu siapa yang niptain kita, kita akan tahu feature apa yang ada nih, diinstall di hidup kita. Nah, dia akan bisa bantu buka, gitu loh. Sesuai dengan keunikan setiap kita. Jadi, boleh bilang, saya unik. Saya lagi. Berikutnya, cara berikutnya adalah dengan mentoring. Nah, kita semua tuh butuh orang lain. Khususnya mentor tuh orang yang lebih di depan kita. Ya, ada mentor bisnis, gitu kan. Ada mentor pekerjaan. Nah, aku juga percaya ya, dalam kehidupan kita, orang-orang yang Tuhan taruh, nggak harus dia yang paling hebat, tapi orang yang selangkah, dua angkai depan tuh pun udah bisa jadi mentor kita. Baik itu secara rohani juga bisa. Ya kan? Secara jiwa juga bisa. Dan tentunya, secara knowledge juga bisa. Nah, aku tadi tulis di sini, setelah poin-poin di atas tentunya. Kenapa? Karena, kalau kita datang ke mentor gini, Pak, saya bingung mau ngapain. Si bapaknya juga bingung, saya gimana bantuin kamu ya? Karena saya bukan Tuhan, gitu kan. Tapi, aku pribadi datang ke mentor, akan bilang gini, ini buku yang saya udah baca nih, menurut kamu gimana? Saya udah lakukan ini nih, di organisasi saya, ya di usaha saya, atau di gereja saya. Kira-kira gimana ya, masukkan bapak gitu, atau ibu mengenai hal ini. Nah, itu saya diskusi sama dia. Saya akan dapet inspirasi, karena saya di mentor dengan sesuatu yang saya udah lakukan. Nah, jadi, lakukanlah PR-mu, baru temukanlah mentormu. Sip ya? Jadi, kalau mau di mentor, pastikan kita juga punya persiapan yang maksimal. Nah, berikutnya juga, kita juga belajar yang banyak. Ya, dari YouTube, podcast, webinar, buku, audiobook, banyak pokoknya. Sebenarnya, setiap orang, ada kata dari John C. Maxwell, dia bilang gini, leader is a reader. Seorang yang pemimpin, leader adalah seorang pembaca. Atau lebih bagus ya, seorang pembelajar. Kalau kita mau jadi orang yang punya kelebihan khusus, kita mesti banyak-banyak belajar. Dan belajar itu nggak pernah ada habisnya. Karena pengetahuan terus berkembang. Nah, tinggal kita bagaimana nih, mengusahakan, mengakses, dan memfokuskan sama area yang spesial. Oke, lanjut ya. Ada satu konsep ya, sebelum itu ya. Kita, semangin kita aware ya, mengenal diri kita, semangin jelas, apa yang kita bisa bangun, untuk menjadi kelebihan kita. Jadi pastikan tadi, kita udah catat. Tadi kan aku minta kita catat. Karena semangin kita aware, semangin kita jelas, apa yang kita bisa bangun. Ya, kalau personality kita, kita tahu bagaimana tadi ya. Kita udah tahu nih, kita punya kelebihan, area yang kita suka apa tadi kan. Terus kita udah diskusi sama mentor. Kita udah berdoa, kita dapet jawaban dari Tuhan. Dan juga kita banyak belajar. Kita semangin aware tentang diri kita, maka kita bisa bangun kelebihan kita. Oke, itu menjawab pertanyaan yang pertama itu. Nah, tapi ada satu konsep yang penting, dalam self-awareness. Yaitu self-worth. Boleh bilang sama diri sendiri, saya berharga. Saya berharga. Setiap kita berharga. Ya, tadi udah bilang, semua disini ganteng-ganteng, cantik-cantik, ingat. Sekalipun kamu nggak merasa, tapi pertama, yang menciptakan kamu, yakin bahwa kamu terbaik. Ketua, ada orang tua sebenarnya. Sekalipun orang tua kamu jauh dari sempurna, bahkan nggak pernah ngomong itu. Aku kasih tahu, buat semua orang tua yang melahirkan anaknya, sebenarnya anak itu adalah anak yang terbaik buat mereka. Kenapa? Karena waktu lihat anaknya, lihat diri sendiri. Kalau dia bilang anak gue jelek, dia ngaca. Gue juga jelek. Karena nggak ada anak bilang gini, anak gue nggak mirip gue, nggak mungkin. Apalagi setiap ibu keluar dari perutnya, pasti ini anak saya. Makanya buat setiap orang tua, meskipun mereka nggak bilang, kamu berharga. Gitu aja. Meskipun cara mereka ekspresi kadang-kadang salah. Nah, tapi apakah kita menghargai diri kita? Nah, ini pertanyaan nih makanya. Bagaimana kamu melabel dirimu? Karena there's a big problem. Waktu kita ada masalah, waktu kita ada kegagalan, aku pernah nih ya, lomba main piano. Terus aku langsung keluar, aku bilang, ntar gue pasti kalah. Gue pulang. Tahu apa yang terjadi? Menang. Ya, memang sih juara dua, nggak juara satu. Tapi kan dapet hadiah sebenarnya. Cuma karena sahabatnya rendah, kabut pulang. Bahkan aku tuh dulu tes beasiswa. Ini banyak yang tau nih bahkan ya. Itu dua hari. Hari pertama selesai, aku nanya sama temenku yang pergi bareng aku tes beasiswa. Gimana tadi? Bagus, keren, siap. Terus aku bilang, gue tadi nggak bisa setengah. Ada tes yang saya nggak bisa jawab setengah. Terus biasanya harus datang hari kedua. Udah bilang sama orang tua, udahlah, nggak usah pergilah. Pasti gagal. Tapi karena ngerak hati sama temen tadi ya, dan karena ngerak kamu orang tua juga udah lah berangkat. Ternyata dapet. Nah, tapi ini masalahnya adalah self-worthnya rendah gitu loh. Dulu aku juga begitu. Contoh ya, kita gagal dalam ujian. Kita merasa diri kita, aduh, bodoh banget sih saya. Pasti nggak bakal sukses. Ya kan? Atau payah banget sih saya. Masa gitu aja nggak bisa? Kalau kita nggak masuk ke tempat kampus yang kita mau, kalau kita nggak masuk ke tempat pekerjaan yang kita mau, kita langsung merasa, saya orang gagal. Nah, itulah labelnya. Gagal itu label. Payah itu label. Bodoh itu label. Jangan izinkan kejadian mengubah nilai hidup kita. Jangan izinkan kejadian hidup mengubah nilai kita. Gimana caranya? Ya, ini ya. Sedikit ya, sedikit ya. Karena gini, software itu adalah standar penilaian dari sudut pandang yang objektif. Objektif. Harus objektif. Karena gini, seringkali kita subjektif tadi. Begitu kejadian langsung menurut kita nggak oke. Nah, bagaimana objektifnya? Bagaimana objektifnya? Satu, menghargai keputusan. Yuk kita belajar punya software dengan hal seterhana nih. Aku mau share hal penting. Kalau kita pergi sama orang, ditanya, mau makan apa? Jawaban kamu apa? Terserah. Bener kan? Kayaknya aku kenal banget sama kamu. Bener. Karena kita nggak menghargai kemauan kita. Atau kita nggak tahu. Makanya tadi kan aku tanya di depan kan. Apa makanan kesukaan kamu? Makanya waktu pergi, jadi bisa bilang, gue suka, aku suka makan itu. Yuk kita pergi. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Ya kan namanya sepakat, tentu nggak apa yang kita mau doang. Yang dia mau juga oke. Tapi kenapa kita nggak boleh mengeluarkan apa yang kita suka? Nggak salah loh. Justru kita harus belajar. Ini loh. Ini perasaan saya. Tapi nanti kita hargai. Oke, keputusannya sama-sama. Itu kenapa kita menghargai. Tapi kita keluarin dulu voice, tahu dulu. Itu bagian dari kita menghargai kita punya word sama perkataan kita sendiri. Punya nilai. Menilai perkataan kita sendiri. Yang kedua, orang lain belum itu benar. Kadang-kadang kita tentu mikirin perkataan orang. Dia ngomongnya simple. Saya mau kasih ke masukan-masukan ya. Itu kita mikirnya gini. Waduh, saya payah nih. Ancur nih. Ternyata semua orang mikir gue jelek. Udahlah, nggak mau tampil lagi di depan. Malu. Baru tampil sekali, megang mic. Terus batuk dikit. Ah, payah. Terus tadi ketawa. Ketawain semua orang. Udah. Orang lain belum itu benar. Ingat ya. Jadi jangan semua dipikirin. Yang oke dikasih objektif aja. Memang oke. Saya ada kekurangan ini. Fine. Tapi yang enggak, ya sudah. Let it be. Gitu loh. Karena masukan dia ya masukan dia. Nah, berikutnya juga adalah mengakui kekurangan. Memang kita pasti punya kekurangan. Ya, nanti kita akan bahas juga. tapi jangan ambil kesimpulan. Kesimpulan itu label tadi. Oke. Saya memang tidak terlalu jago main musik. Tapi bukan berarti kesimpulannya saya payah. Ingat. Sekalipun kita gagal. Misalnya gitu kan. Kita tadi daftar satu CPNS misalnya gitu ya. Atau SBMPTN. Dan kita enggak dapet. Bukan berarti kita bodoh. No. Jangan ambil kesimpulan bodoh. Kekurangan enggak apa-apa. Itu objektif. Ya kan? Fakta. Artinya apa? Ya coba lagi bisa. Ada kesempatan lebih baik? Bisa. Dan ini lebih penting makanya. Untuk kita enggak terpengaruh sama yang subjektif tadi, kita mesti punya sumber. Yang keempat. Yang objektif. Nah sumbernya siapa? Satu, pasti orang tua kita. Tadi aku udah bilang. Kedua, adalah Tuhan kita. Ya sekali lagi. Tuhan menciptakan dengan tujuan. Secara spesial, secara spesifik. Kita cuma belum ketemu aja. Enggak semua orang, sepinter orang lain dalam satu area. Dan kadangkala kita memang enggak perlu sehebat yang lain. Kita cukup unik dalam area kita. Spesial kita jadi dampak di situ. Memang dampaknya cuma sekian orang menurut kita loh. Tapi kalau itu berdampak buat mereka, ya kalau seorang ibu jadi ibu yang terbaik di rumah, mungkin dampaknya 3-4 orang. Suaminya dan anak-anaknya. Tapi dampaknya besar banget. Jadi jangan anggap remeh. Kalau dari sudut pandang kita, tadi kan kita subjektif. Kita lihat, wah yang keren itu CEO sana, Direktur sono, owner perusahaan ini. Enggak juga lagi. Makanya sumber nilai jangan dari itu. Jangan dari uang, jangan dari harta. Kalau enggak punya stres. Ya kan, orang kaya enak. Ya enggak lah gitu loh. Sumber nilai kita adalah satu tadi kan. Tuhan kita paling utama. Aku mau bilang gini ya. Tuhan tuh sayang sama kita, sebetulnya. Tuhan tuh pengen kamu jadi orang yang terbaik. Jadi enggak perlu kita mencari sumber yang lain, sebetulnya. Nah orang tua tuh sangat membantu. Karena orang tua juga sebenarnya sayang sama kita. Ya aku mau bilang, on behalf of all parents ya. Aku juga minta maaf kalau sebagai orang tua, mungkin orang tua belum bisa menyampaikan itu sama kamu. Dan mungkin cara sampeinnya salah. Ya jadi mewakil orang tua kamu, aku juga minta maaf. Tapi aku mau kasih tau, sebetulnya mereka sayang sama kamu. Nah itu sumber nilai kita. Oke? Nah ini udah bagian pertama ya. Self-awareness. Sekarang bagian yang kedua. Self-compassion. Catat ya. Catat ya. Karena aku punya pertanyaan penting nih abis ini. Self-compassion. Self-compassion adalah mengasihi diri sendiri. Punya belas kasihan. Punya belas kasihan. Nah sekarang, kalau misalnya nih ada sahabatmu. Gagal dalam ujian. Diputusin sama pacar. Selingguh lagi. Aduh. Kehilang kerjaan karena covid. Responmu gimana? Coba-coba renungkan sebentar ya. Aku kasih waktu sedikit teman-teman. Buka buku catatanmu. Kira-kira kamu bakal ngomong apa sama dia? Minimum ya. Mungkin minimum kita akan bilang gini. Udah gak apa-apa. Sabar ya bro, sis gitu kan. Udah ntar ada cowok atau cewek yang lebih baik ya. Kalau diputusin. Kamu masih lebih baik dari itu kok. Kalau kalian pekerjaan, sabar ya. Karena kamu tetap akan dalam pekerjaan yang lebih baik. Sabar. Mungkin kita akan bilang semua itu. Banyak hal positif yang kita bisa sampaikan sama orang yang kita kasihi. Nah, pertanyaannya adalah. Kalau kita yang ngalamin. Kita bilang apa ya? Kita akan bilang gini kan mungkin ya. Aduh. Memang kenapa aku gak lakukan itu? Kenapa aku gak lakukan itu? Kenapa gue pilih pasangan yang salah? Kenapa gue ngomong yang salah? Kenapa kemarin gak lebih hati-hati? Barangkali dia gak akan selingkuh. Kalau aku lebih sayang sedikit. Kalau aku kasih apa yang dia mau. Makanya self-compassion ya. Belaskan sama diri sendiri adalah pakai sudut pandang sahabat tersebut pada dirimu. Coba, coba, coba. Kalau sahabat kamu yang ngomong. Pada kondisimu, pada situasimu. Dia bakal bilang apa? Gitu loh. Jangan-jangan dia akan bilang. Sabar ya. Nah, coba, coba. Kalau kita ambil sudut pandang sahabat itu. Dan kita ngomong kita jadi sahabat diri kita nih. Jangan suruh orang lain dulu jadi sahabat. Jadi, sahabat buat diri sendiri. Ingat-ingat. Karena gini. Karena perfection is an illusion. Bahkan orang dapet A plus itu bukan perfect. Sepuluh itu bukan perfect. Jangan kira karena punya suatu yang lebih itu perfect. Enggak. Perfection is an illusion. Itu yang kita harus ngomong sama diri sendiri. I don't need to be perfect. I am who I am. Dengan semua kegagalan, kesalahan. Udah sok marahin diri sendiri. Sok hakim nih dirimu sendiri. Karena memang gak ada manusia sempurna. Bahkan, bahkan, bahkan. Kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Ini yang kita harus aware tadi ya. Tapi ini juga compassion kita tadi. Oke. Ini yang dimana aku mau ngomong. Bagaimana kalau gitu kita mau move on dari mantan. Bagaimana kita punya move on yang positif. Supaya kita juga gak galau. Ini kan dua hal yang aku bahas nih. Di post ya. Di Instagram postnya kita. Nah, gimana caranya kita melakukan itu? Oke. Yang pertama. Yang pertama. Boleh ini harus-harus. Wajib catat. Yang mau move on. Tolong dicatat ya. Yang pertama. Cara self compassion adalah. Kita kenali tujuan. Ini berlaku bukan cuma buat move on ya. Tapi aku akan pakai ilustrasinya move on. Kenali tujuan dan maksudmu dalam melakukan sesuatu. Nah, jujur. Kenapa kita pacaran? Itu kita mesti jawab. Apakah karena kita takut? Gak ada yang mau sama kita? Apakah karena kita merasa gak ada yang mencintai kita lebih dari dia? Atau sekedar ada yang mau? Ada yang jemput. Ada yang antar. Ada yang nanyain kabar. Nanyain makan. Berarti sesungguhnya ada yang kosong di hidup kita. Dan kita mencari orang buat mengisi yang gak bisa diisi sama dia. Makanya waktu dia berusaha mengisi, tetap aja kita gak terisi. Jadi coba kenali ya. Refleksi dulu. Termasuk dalam banyak hal ya. Tapi aku coba pakai ilustrasinya dulu. Nah, sesudah itu, sudah kita menyadari. Mungkin tadi kan. Ada tujuan pacaran yang salah. Sehingga kita mencari orang yang salah. Dan mengalami hal yang salah. Nah, terimalah bagianmu. Ambillah tanggung jawab. Minta maaf sama orang tersebut jika perlu. Gak apa-apa, say sorry. Itu gak mahal. Dampaknya maksimal. Kalau perlu minta maaf juga sama dirimu. Maaf ya. Kalau waktu itu aku salah ambil putusan. Minta maaf juga sama Tuhanmu. Tuhan sorry ya. Mungkin waktu itu aku terburu-buru. Butuh rasanya. Padahal gak sih. Tapi ya, aku mau ngaku aja nih. Aku salah. Coba-coba ambil itu dulu. Ambil tanggung jawab, minta maaf. Dan memang kalau kita udah lakukan itu, kita bisa next. Namanya normalisasi. Normal kan? Jadi, perasaan galau itu waktu habis putus normal. Karena ada... Aku sampai riset ya. Kata galau itu berarti gini sebetulnya. Ada banyak informasi dan gak keputusan harus diambil. Nah, kita jadi bingung gitu kan. Itu namanya galau. Informasi ditambah, malah tambah bingung. Nah, itu namanya galau. Ya kan? Normalisasi itu menyadari. Yaudah, saya mungkin merasa kesal. Bilang sama dirimu. Iya. Saya kesal. Saya sedih. Saya kecewa. Gak apa-apa. Itu normal. Apalagi abis tadi ya. Misalnya gagal dalam ujian. Ya, gak dapat masuk satu kantor. Itu semua wajar. Tapi yang penting apa? Jangan respon berlebih. Nah, ini juga penting. Realistis. Apa yang normal. Ya, ini dinormalkan. Tapi juga punya komitmen untuk gak melangkah melebihi yang sudah terjadi. Normalisasi itu realistis tadi. Tapi jangan dilangkahi. Udah, sampai situ aja. Pertanyaannya kita tinggal mau bagaimana responnya. Perasaan itu bukan pikiran ya. Perasaan itu bukan tindakan ya. Karena kadang-kadang gini, kita merasa sedih, marah. Tindakannya apa? Cari pelarian deh. Buru-buru cari ganti deh. Atau nyakitin diri sendiri. Stop. Kita gak perlu lakukan itu. Nah, ini yang penting berikutnya. Setelah kita udah nyadar, normalkan situasinya, ya, saya bisa ngerasakan itu reframe. Reframing itu mengenal nih apa yang bisa kita pelajari. Temukan kesempatan. Apa sih sebenarnya kesempatan dari semua ini? Tadinya saya gak punya waktu untuk belajar sesuatu yang baru. Kesempatannya sekarang saya udah gak ada mantan saya. Saya bisa lebih bebas untuk berteman dengan teman baru. Untuk nyoba game baru, misalnya, untuk nyoba skill baru, hobi baru. Bahkan saya bisa melatih yang tadi saya gak latih. Saya bisa main piano lagi. Atau saya bisa latihan basket lagi. Nah, semua ini adalah hal-hal yang kita bisa dapat kesempatan. Refram, makanya. Nah, setelah reframe baru action gitu loh. Jangan tadi udah perasaannya kacau kita buru-buru action. Hancur makanya. Nah, setelah kita reframe baru kita bisa make decision nih. Nah, harusnya saya bisa lakukan ini. Ya, ternyata ada hal yang saya bisa pelajari. Dan dari situ saya bisa move on dengan positif, dengan berubah jadi orang yang lebih baik. Nah, dari seorang yang namanya Mahatma Gandhi ya, dikatakan gini. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Artinya, aku gak akan izinkan orang untuk menjalani pikiranku dengan kaki mereka yang kotor. Tentu orang gak bisa nginjek-nginjek kepala kita. Bener gak sih? Sesungguhnya yang nginjek-nginjek maksud dia adalah diri kita sendiri tuh yang denger perkataan orang gitu kan secara subjektif masuk dan kita bilang wah, payah lu memang gak gagal gak disukain orang diputusin kan? Itulah pikiran-pikirannya menginjek-nginjek dengan kaki kotor kata Gandhi stop. Intinya gitu. Jangan izinin tuh pikiran-pikiran tuh nangkering di otak kita. Perasaan real. Tapi pikiran stop. Oke? Jadi itu adalah self-compassion. Self-compassion. Nah, terakhir adalah self-care. Self-care. Oke? Untuk mengasih diri kita kita juga perlu ada self-care yaitu tindakan menyegarkan tubuh jiwa pikiran kita. Ini tuh sebenarnya kalau kita dapetin dari orang kita seneng banget. Ya, sebetulnya. Tapi kalau gak ada orang yang melakukan itu maka kita merasa berat. Nah, saya mau share ini dulu ya. Di pembahasan tentang kenapa orang melakukan kebiasaan buruk. Jadi ini kan tentang satu poin di post yang aku share. Seorang yang namanya James Clear dia menulis buku Atomic Habit. Dia bilang stress itu sorry kebiasaan buruk itu itu karena stress. Karena dia bosan kemungkinannya. Jiwanya segera. Stress. Makanya rokok. Ya kan? Coba kalau kamu gak stress hari ini. Jangan kamu bisa berhenti ngerokok. kamu merasa bosen atau mau ngapain makanya buka TikTok terus. Gak berasa udah kurang tidur. Atau main game terus berasa udah kurang tidur. Karena bosen. Sekolah, online terus. Mungkin merasa bosen. Kerjaan gitu-gitu aja online bosen. Untuk bisa supaya kita keluar dari situ sebenarnya solusinya bukan nambah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bersifat sementara. Tapi dengan mengisi dengan kebiasaan yang benar ini kita akan lebih fresh juga tubenya dan pikirannya. Nah, gimana caranya kita self-care? Nah, sebelumnya aku mau bilang gini dulu ya. Mengalahkan kebiasaan buruk yang sudah dilepas ini adalah dengan self-care. Tadi aku udah bahas. Nah, bayangkan gelas kosong. Kalau gelasnya kosong, kira-kira apa yang bisa dikeluarin? Coba minum dari gelas kosong. Ada 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 kesegaran? Ada ada refresh? Itu gak ada ya. Kenapa? Karena gelas yang kosong gak ada isinya gak bakal bisa mengisi siapapun. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi mau mengasih orang diri sendiri kosong terus kamu mau kasih apa? Nah, itu sebabnya kita perlu mengisi ini. Inilah self-care. Self-care itu perlu sorry, kepencet ya, dibangun secara rutin dan teratur. Inilah kebiasaan yang kita perlu bangun secara rutin dan teratur. kata kuncinya kebiasaan. Jadi, gak cuma sekali seumur hidup setelah denger sesi hari ini, webinar hari ini, setelah kamu catat, lakukanlah secara rutin dan teratur. Contoh ya, seminggu sekali lakukan bentuk self-care. Nanti aku kasih contoh bentuk self-care-nya. Sebulan sekali lakukan bentuk self-care lagi, tiga bulan sekali lakukan juga, setahun sekali lakukan juga. Nah, self-care ini apa aja? Jadi gini, sekarang kita masuk ya. Gimana cara self-care? Ada namanya lima bahasa kasih. Tolong catat ini, karena penting banget. Nanti teman-teman perlu menemukan apa sih bahasa kasihmu. Contoh ya, tindakan pelayanan. Itu kalau kita suka nih, kita mengasih orang caranya gini ya, bahasa kasih itu artinya gini. Ini cara yang saya paling suka untuk saya ngasihin orang. Saya tuh masakin dia, saya anterin dia, pulang, pergi, jauh gak apa-apa. Nah, itu satu bentuk tindakan pelayanan. Oke? Nah, terus ada juga sentuhan fisik. Waktu kita ditepok, waktu kita dipeluk, itu kita merasa senang, nyaman. Kita merasa dikasihi. Ada waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu ketika kita ngobrol berdua, ngalongidul, gak tahu ngomongin apa. Tapi senang aja, abis itu rasa hati lega, senang. Ada pemberian. Waktu kita dikasih barang, ya barangnya gak usah mahal, tapi karena dikasih, kita merasa, aduh, gue dikasihin banget nih, dikasih barang ini sama orang itu, gitu. Atau ada perkatan afirmasi. Dia bilang gini, kamu keren deh. Tadi waktu kamu ngomong ya, wuh, gitu ya. Kayaknya bahasanya matem banget, jelas banget. Tadi Karen sama Dewi bilang, cantik banget. Waduh, kalau diafirmasi rasanya happy banget. Iya. Nah itu lima bahasa kasih. Nah aku mau bilang gini, setiap orang itu punya bahasa kasih. Temukan bahasa kasihmu. Bisa cari tesnya online, atau nanti kalau kita sempat, ya kalau kita sempat yang ini ya, di kompres transformasi kita akan bahas sedikit. Tapi kalau sempat ya. Nah, bahasa kasih ini, kalau misalnya, kamu itu tindakan pelayanan. Maka, yang kamu suka, adalah tadi melakukan sesuatu kan. Lakukan sesuatu untuk dirimu. Misalnya gini, rapikanlah kamarmu yang berantakan. Itu nanti kamu akan seneng. Luar biasa. Tapi itu butuh waktu. Sentuhan fisik. Ini kan susah ya, harusnya kan ada yang peluk saya. Ternyata enggak. Bisa dipijat. Minta tolong dong. Atau kalau udah buka tempat pijat, ya jangan plus-plus loh ya. Dipijat, yang benar gitu kan. Itu bagian dari bahasa kasih ternyata. Waktu kita pergi olahraga. Itu juga sentuhan fisik sebenarnya. Aku juga baru ketemu, oh kenapa aku suka lari. Karena udangnya, badan itu enteng rasanya. Jadi itu bagian dari bahasa kasih untuk diri sendiri. Waktu yang berkualitas. Nah, ini aku banget juga. Itu waktu sendiri. Me time. Me time-nya ngapain? Baca buku gitu kan. Lihat pemandangan. Ya, Jakarta kan kadang-kadang susah. Kalau lagi enggak PPKM, pergi ke Bogor gitu. Lihat pemandangan kanan-kiri. Itu waktu berkualitas buat diri sendiri. Ya, sama minum kopi. Pemberian. Beli sesuatu buat diri sendiri. Ya, tentu harus bijak ya. Jangan jadi shopaholic gitu. Belanja tanpa dibukan. Tapi kita udah nabung. Oke, sisihkan sesuatu buat diri sendiri. Karena kadang-kadang gini loh. Kalau buat orang, kita royal. Tapi buat diri sendiri, medit gitu ya. Pelit. Enggak keluar duit tuh sama sekali. Hei, kasih dirimu. Kadang-kadang kita perlu beli sesuatu. Beli baju, kaos gitu kan. Yang kita udah jelek, ganti. Ya. Beli sesuatu yang berguna buat kita. At least kita beli buku baru buat kita nulis gitu kan. Itu bahasa kasih buat kita. Atau perkataan afirmasi. Nah, bisa nulis. Tempel di kaca. Waktu kamu bangun, lihat ya. Ayo semangat. Nah, itu perkataan afirmasi buat diri sendiri. Ayo, kamu tuh orang yang ganteng dan cantik. Misalnya gitu kan. Ya udah, pede aja. Buat kamu, kamu ganteng. Udah cukup. Buat orang, buat kamu, kamu cantik. Udah cukup. Mau orang bilang enggak, itu urusan mereka. Itu kan subjektif. Ya enggak? Tapi kan buat kamu, kamu udah bahagia dengan. Nih loh, saya ini gini apa adanya. Anyway, yang nulis tadi ya. Tadi kan aku share tentang self-compassion panjang tuh ya. Itu yang sharing itu. Aku mau kasih tau ya. One day, aku kan kasih fotonya ya. Itu punya sakit kulit. Jadi kulit dia itu disini kelihatan putih. Di sekitaran mata. Disitu hitam. Disini putih lagi, sekitaran mulut. Jadi serem banget. Tapi aku kaget. Waktu dia buka mulut, dia ngomong soal self-compassion. Men. Betapa dia tuh nggak merasa diri dia jelek sama sekali. Nah, kita yang normal, masa kalah sih? Istilahnya gitu. Masa sama kayak gitu. Ya, jadi kita bisa mengasih diri kita. Aku mau closing ya dengan ini. Kasih, terakhir ya. Butuh sumber kasih sejati. Ya, kalau kita mau self-love, Jangan lupa nge-cas ke sumbernya. Oke? Tadi aku udah bahas. Yang pertama adalah pencipta kita. Karena dia yang nyiptain kita. Kedua adalah orang tua kita. Orang terdekat kita. Sahabat-sahabat kita. Jangan cari ke sumber-sumber yang salah. Kalau sumbernya salah, Berantakan semuanya. Dan terakhir, aku juga mau bilang, Yuk kita praktek self-love dengan komunitas. Karena ini proses. Perlu belajar. Perlu bertumbuh. Perlu maju. Nah, komunitas transformasi. Kita akan lakukan setelah ini ada dua kali pertemuan. Kita akan review. Tapi memang ini nggak cukup sebetulnya. Hanya ini buat starting. Karena kita belum bisa cover semua dari semua tempat. Kita kepengennya begitu sih, teman-teman. Tapi dynamic blessing ini masih dalam bertumbuh. Kita lagi dalam proses. Doakan kita lah ya. Supaya kita bisa menjaga lebih banyak orang. Kita bisa merangkul lebih banyak orang. Tapi palingnya kita akan berusaha. Dua kali pertemuan ini. Supaya maksimal. Ya, kalau teman-teman mau bergabung jadi tim kita. Nanti ada caranya juga. Supaya kita bisa berkembang lebih banyak lagi. Kita bisa rangkul orang lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita berharap. Kita doakan juga. Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam self-love. Nah, terakhir kita cuma konklusi. Kita udah belajar tiga hal. Tentang self-awareness. Self-compassion. Sama self-care. Semoga kalian semua diberkati dan kita bisa praktek self-love sama-sama. Siap. Wow, keren banget nih sharing dari Kak Timoti. Ini pada rame nih dari tadi di chat nih ya. Harusnya mereka sambil menyimak. Sambil menyimak sharingnya Kak Timoti. Keren banget sharingnya. Dan pesan terakhir juga untuk teman-teman. Jangan lupa cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Jadi itu pesannya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini udah ada beberapa pertanyaannya masuk. Dan udah dipilih nih sama Panitia. Jadi, mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab. Nanti kita bisa lanjut lagi sharing-sharing diskusinya itu di kelompok komunitas setelah event ini. Oke, yang pertama itu ada yang tanya nih Kak Timoti. Shalom Kak, bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri tanpa melihat standar dari orang lain? Nah, ini biasanya nih. Yang susah. Silahkan. Oke. Nah, ini paling basic ya. Justru paling basic ya. Standar orang itu, aku mau bilang gini ya. Kadang kita anggap objektif karena banyak orang sepakat. Misalnya sepakat tuh gini. Yang kurus cakep. Gitu kan. Nah, akhirnya kita langsung melihat gini. Saya tuh susah kurus. Ada orang yang memang susah kurus. Kenapa? Badannya emang gede. Tulang-tulangnya gede. Tapi aku nggak bilang kalau kita jangan berusaha untuk membuat diri kita lebih baik. Ya, tentu kita harus jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau kita kegemukan, itu nggak sehat. Setuju ya? Kita nggak pro-oraga, itu nggak bagus buat tubuh kita. Tapi kalau kita udah lakukan yang terbaik, dan kita jadi versi terbaik dari kita, ya sudah, itu yang terbaik dari kamu. Ya, nggak harus seputih orang lain. Ya, sekurus, seramping orang lain. Emang nggak semua orang bisa sekurus itu. Ada tipe-tipe tubuhkan, gitu. Tapi jadilah versi terbaik. Dan berikan yang terbaik. Justru gini, loh. Waktu kita bisa menyadari siapa kita, kita nggak perlu bandingin sama dia, tapi kita bisa berusaha. Misalnya gini, ada orang yang memang bidangnya adalah finansial. Waduh, dia jago banget main saham. Aku tuh ngiri, loh. Aku berusaha bacain, lenungin. Tapi aku sadar, ya. Nggak bakal bisa sejago dia, gitu, loh. Kalau buat ngabung, boleh lah, ya. Tapi kalau buat tiap hari main, udahlah. Hancurlah kita, gitu. Ngadu-ngadu sama dia. Tapi aku tahu bidang aku. Ya ini. Waktu aku investasi dengan ini, terbukti, kan, kalian ikut, kan. Terbukti, kalian terberkati, kan, gitu, dapet sesuatu. Karena ini bidang saya, gitu, loh. Dan aku percaya tadi, aku jujur ngomong, ya. Itu kenapa hubungan sama tuan penting. Karena aku yakin, aku bahas soal hubungan, kalau teman-teman yang ikut TikTok aku, itu kan banyak konten, ya. Coba kamu pikir, deh. Itu dari mana idenya? Ya jawabannya sederhana. Karena itulah area saya, seperti Tuhan ciptain saya, gitu. Tuhan ciptain saya kayak gini. Nah, saya akan berjuang di situ, berusaha bikin lebih baik lagi, karena saya merasa. Inilah area saya. Nah, masing-masing kita punya itu, jadi temukan itu. Dan kita maksimal. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Sip. Semua menjawab, ya. Wow, mantap banget, Koti. Be the best person with God, ya. Kan banget, ya. Oke, thank you, Kotim. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi rasa kekhawatiran, ketakutan, dan rasa tidak percaya diri, sering takut, dan merasa aku gak bisa, aku gak berharga. Bagaimana, Kotim, cara mengatasinya? Pak, kita lengkap banget, ya. Coba tadi diulang perasaan, ya, Pak. Rasa takut, kekhawatiran, apa lagi? Rasa tidak percaya diri, sering takut, dan merasa aku gak bisa, aku gak berharga. Bagaimana cara mengatasi semua itu, gitu, ya. Iya, betul. Oke. Nah, aku mau ajak gini dulu, ya, kita lihat. Makanya, penting banget tadi, ambil waktu tenang, ya. Karena banyak trigger. Perasaan itu kan muncul karena trigger. Triggernya itu macam-macam, omongan orang, tadi, kan. Kita lihat sosial media, kita merasa minder, misalnya, gitu, kan. Nah, hal-hal yang jadi trigger, coba kamu ambil waktu kurangin. Ya, kamu udah tahu sebenarnya. Bisa itu tadi sosial media, orang-orang yang grup-grup yang salah, yang ngomonginnya tuh gak enak terus, gitu, ya. Nah, kamu ambil waktu ngejauh dulu. Oke, stop dulu untuk berapa saat. Nah, terus kamu tadi secara objektif, ini tadi yang kita bahas soft word, ya. Secara objektif kita nilai dulu. Oke. Kejadian mana yang real, nih. Fakta-fakta yang memang oke. Saya di sini salah. Oke, kita keep dulu. Ya, tapi aku juga yakin, banyak yang sebenarnya setelah kita tenangin diri, kita coba, ya. Kita jangan pikirin itu dulu, jangan dengerin dia dulu. Ternyata kita akan lihat, iya, ya. Kenapa, ya. Perasaan-perasaan kemarin ilang tiba-tiba. Nah, kalau udah itu udah ilang, itu bagus. Itu lang awal. Nah, berikutnya, kita gaya lebih jauh, nih. Oke. Sekarang setelah udah mulai menurun perasaan-perasaan itu, kita isi. Karena perasaan itu semua muncul dari hati. Kenapa ada perasaan negatif? Karena hatinya negatif. Nah, hati kita perlu dibawa ke arah yang positif dulu. Baik itu isi, ya. Dengan pengetahuan yang benar. Makanya tadi aku tanyakan, hobi kamu apa? Makanan kesukaan kamu apa? Itu basic. Ya, tapi juga bisa tambah. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu baca kitab suci, gitu kan. Bangun, dengerin lagu-lagu yang positif. Lagu rohani, gitu loh. Yang membangun jiwa. Ya, kan. Dengerin kotba, atau podcast deh, paling nggak, audiobook gitu loh. Yang bisa mengisi. Sehingga hati kamu ini mulai semangin mengisi. Dengan pikiran-pikiran yang benar. Nah, pada saat itu kamu akan bisa memilah, nih. Oke. Perasaan itu akan tetap ada. Karena itu normal. Ya, kan. Khawatir itu normal. Takut itu normal. Yang nggak normal itu kalau terus-terusan khawatir, terus-terusan takut, terus-terusan galau. Itu kan nggak normal, gitu loh. Nah, kadang-kadang dia akan muncul. Tapi kita bisa filter. Begitu dia muncul, oh, ini perlu nggak sih dirasa? Ah, nggak lah. Udah, omongan itu mah nggak artinya. Kenapa? Karena kita udah punya knowledge. Ya dong. Dan juga tadi, semangin kita yakin sama siapa kita, software-warnest kita naik, kita punya skill yang baru, kita punya kelebihan yang baru. Kita kurang di area lain, ya udah nggak biasa lah, gitu loh. Emang dia lebih jago? Kamu tahu nggak pernah ada yang minta aku, ayo pimpin gua main gitar. Aku laksa cek gini, maaf ya, aku tahu kalau main gitar, orang pada nggak datang, mendingan nggak usah. Saya sadar, gitu. Jadi, jadi kan semua orang ada kelebihannya. Nggak usah merasa minder kalau kita kurang di satu area. Tapi kalau kita udah fokus, ya udah. Jadi kan tadi kita bisa lihat, oh, perasaan-perasaan ini nggak usah. Oke, semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Timoti untuk jawabannya. Jadi, karena kita masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak Timoti. Ini pertanyaannya cukup bagus nih. Pertanyaannya itu, apa batasan self-love agar tidak masuk kerana egois? Ah, bagus banget. Oke, silahkan. Bagus banget. Karena memang, iya, tantangannya tuh gini, tantangannya gini kan. Fokusnya saya, 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 saya. Nah, orang lain nggak peduli. Nggak usah kita pikirin. Sebenernya deh, tadi aku nggak pernah ngomong gitu. Gitu kan. Justru gini, semakin. Makanya kata kujanya tadi kan. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Justru aku mau bilang gini, banyak kita melakukan sesuatu kepada orang itu dari rasa takut. Rasa nggak enak hati. Coba jujur deh. Kita lihat orang, kasihan, kasihan, yaudah kita tolongin. Rasa kasihan. Tapi juga rasa nggak enak. Kalau saya nggak tolongin, kok saya salah ya? Teman minta tolong, minta compekan, gitu kan. Duh tau sih salah. Tapi kan rasa nggak enak hati. Karena dia teman yang bahagian. Nah. Kalau kita udah punya self-love yang benar, kita tuh udah bisa memilih mana yang memang benar-benar perlu kita kasihi. Sama nih, sama nih. Mengasihi juga. Nolongin orang juga. Itu kita jadi fokus. Nah. Aku kasih contoh dari maaf pribadi aja ya. Bahasa kasih tadi kan. Apa bahasa kasih aku? Satu quality time. Nah. Giving aku kurang. Jadi aku juga sadar gini. Ini kebalikan. Istriku giving orangnya misalnya. Jadi dia akan bisa memberi. Ada saat orang butuhkan. Saya tahu nih. Dia emang orang yang giving. Nggak apa-apa. Kasih. Gitu kan. Tapi aku mau kurang. Oke. Berarti aku nggak perlu merasa kalau nggak ngasih, gue bersalah. Gue bersalah. Gue bersalah. Tapi kan aku lakukan yang lain. Bahasa kasih aku apa? Quality time misalnya. Aku telepon mereka. Eh, gimana kabarnya? Aku doain mereka. Semangat ya. Itu bagian kata-kata afirmasi aku warin. Doa aku warin. Waktu aku berikan. Itu udah mengasihi kan gitu loh. Justru karena kita mengenal, kita jadi bisa membagikan. Tapi aku juga mau kasih poin penting sebenarnya. Kembali lagi ya. Kenapa kita egois? Kenapa orang itu sampai egois? Karena dia luka di dalam. Orang egois itu merasa kosong, kurang sebenarnya. Makanya dia butuh, ayo, mi, 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 lebih, lebih, lebih. Tadi ingat gelas yang kosong? Minta diisi. Itu kenapa kita egois? Tapi kalau udah penuh, kalau itu penuh dengan kasih beneran, nggak bisa cara lain, pasti mau dibagi. Pasti mau dibagi. Karena udah full. Nggak perlu lagi minta. Justru aneh. Kalau orang software bener, dia egois tuh aneh tau nggak sih? Software bener, dia udah nggak egois lagi. Karena udah full. Ngapain lagi? Gue minta-minta lagi. Nggak usah gitu loh. Saya udah oke kok. Tanpa saya minta-minta, saya udah merasa oke. Saya merasa lengkap. Justru saya lakukan semua ini. Karena saya udah penuh, saya bagi. Saya bagi. Saya bagi gitu loh. Mantap ya? Mantap jawabannya Kak Timoti. Gimana nggak, Karen? Luar biasa itu. Udah sangat menjawab harusnya ya. Untuk teman-teman nih, tadi lihat masih banyak pertanyaan gitu ya. Karena kita mengingat waktu. Jadi teman-teman pertanyaannya itu bisa dikit dulu. Setelah event ini, kita akan ada komunitas lanjutan. Kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Dan kita berharapnya semua pertanyaan itu bisa terjawab nantinya. Jadi teman-teman udah nggak bingung lagi. Oke. Dan, sorry aku tambahin ya. Tadi bisa juga nanti akan dijawab via TikTok. Soalnya ada berapa dari event yang terakhir. Aku juga keep. Aku coba jawab via TikTok. Jadi silahkan tetap masukin aja ya. Iya. Jadi bisa. Sekalian promosi bisa. Itu add TikToknya Kak Timoti juga. Atau TikToknya Danuik Blessing. Jadi kalian bisa, mungkin bisa menemukan jawabannya di sana. Oke. Oke. Thank you, Kotim. Untuk sharingnya. Luar biasa. Teman-teman terberkati pada malam hari ini. Kalau terberkati ketik satu-satu yuk di chat. Oke. Panitia boleh mempersiapkan dokumentasi ya. Kita teman-teman dipersilakan untuk on cam juga. Dan kita mau dokumentasi. Kita mau sisi foto teman-teman. Yuk, yuk. On cam. Yuk. On cam yuk. Sambil panitia mempersiapkan. Ya, biar teman-teman sambil nunggu panitia bisa rapin dulu kan rambutnya gitu. Bajunya. Ya kan. Kameranya gitu. Yang bagus biar kelihatan mukanya gitu ya. Oke. Aku serahin langsung ya ke panitia. Sisi dokumentasi. Silahkan. Yuk, yuk, yuk. Open cam. Yang belum open cam bisa langsung open cam ya. Wah, ini banyak nih. Ada berapa belas lembar. Oke. Semua ya. Oke, semua teman-teman. Kita foto dulu yuk. Buat teman-teman yang belum buka kamera. Boleh nih dibuka dulu biar kita bisa foto bareng. Aku hitung ya. Kita ada 8 lembar. Jadi teman-teman senyum terus aja ya. Supaya biar dapat semua senyumnya. Oke. Satu, dua. Oke, sebentar ya. Ya, ada sedikit kendala. Bentar ya teman-teman. Aku bantuin. Oke, yuk. Yang giginya udah kering. Sabar ya bentar ya. Tunggu ya. Kita harus maklumi ya. Karena kita online jadi ya beginilah. Ada yang nge-lag. Oke. Sip. Tunggu sebentar lagi. Ini di aku kenapa banyak banget ya slide-nya. Ada 14 tuh. Gimana cara ngaturnya gak tau juga. Oke. Oke. Bagus. Nge-lag juga ternyata. Oke. Iya. Panitia yang lain boleh sambil bantu ya. Soalnya ini agak nge-lag juga. Oke. Oke harusnya udah aman. Sudah aman. Sudah aman ya Panitia. Oke. Maaf teman-teman sedikit nge-lag. Oke. Teman-teman. Sesi sharingnya udah selesai ya. Kita sebelum. Teman-teman jangan bubar dulu. Karena kita nanti masih ada games. Dan ada hadiahnya. Jadi stay tune. Tapi sebelum itu kita mau denger dulu nih kata sambutan dari pesan-pesan nih dari Kak Kevin. Untuk Kak Kevin dipersilakan. Iya. Salam. Thank you Kak Kevin. Ini jujur aku juga nge-lag loh. Aku mungkin gak bisa ngeliat muka aku. Tapi teman-teman denger ya suara aku ya. Jelas ya. Oke jelas. Oke. Welcome home teman-teman. Thank you udah join di komunitas atau di acara pada hari ini. Tadi udah dijelasin juga sama Kotim. Dynamic Blasting itu apa teman-teman. Dynamic Blasting itu adalah komunitas bertumbuh mencari yang esensi untuk mengalami transformasi. Nah makanya tagline kita itu adalah yuk alami transformasi. Nah teman-teman kita juga ada nanti komunitas transformasi. Jadi komunitas transformasi itu adalah kita akan membahas ini nih. Jadi kita adain biasa dua kali. Dan juga ada DBA. DBA itu kayak lebih dalam dan ada komunitas murid. Jadi dia bisa lebih cerita-cerita dan lain sebagainya. Nah aku ngeliat teman-teman ngeliat. Tapi gak apa-apa ya. Nah di dalamnya itu nanti kita juga bisa melayani. Tapi ya lagi-lagi kita join komunitas dulu. Saling mengenal dulu nanti baru melayani. Dan ada pelatihan juga. Nah untuk gak ketinggalan info lebih lanjutnya. Teman-teman terkait komunitas transformasi yang akan dijalani. Dan juga DBA. Info selanjutnya. Teman-teman bisa follow IG kita. At Dynamic Blasting. Dan juga TikTok kita Dynamic Blasting. Dengan tagline Yid alam mental informasi. Nanti untuk info-info selanjutnya. Baik dari sertifikat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman isi link absen aja. Nanti akan dikirim sertifikat. Dan juga hasil recording pada malam hari ini. Dan gak kalah pentingnya teman-teman. Jadi welcome home. Dan aku mau undang-undang teman-teman nih. Bisa di-slide aja. Kak Isjil. Di apa namanya. Diganti layarnya. Jadi buat teman-teman yang merasa terberkati. Tapi ini juga bukan sebuah. Ini ya. Bukan sebuah paksaan ya. Ini teman-teman. Kami percaya dimana teman-teman melakukan ini. Teman-teman support juga setiap pelayanan komunitas ini. Untuk semakin menjadi berkat. Dan tanpa ada paksaan. Nah ini ada nanti dikirim nomor keringnya. Buat teman-teman yang gak bisa scan barcode. Akan dikirim sama Kak Henny ya. Dan juga kode belakangnya dikasih 007. Biar kita bisa tahu juga. Nah Karin Manuilin BCA. Teman-teman bisa scan. Dan kami percaya. Apa yang teman-teman tabur. Itu juga bisa balik untuk memberkati. Banyak orang. Khususnya melalui komunitas via online. Amin. Oke. Udah sih dari aku itu aja. Sekali lagi welcome home ya teman-teman. Dan selamat bergabung. Yuhu. Jadi sama Kak Henny. Oke. 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 Nah udah. Nah Debbie sama Kak Henny udah join lagi. Ya maaf guys. Itu tadi selama Kak Kevin ngomong kita ngelag ya. Jadi kita panik. Gimana nih gitu. Oke. Lanjut lanjut. Oke. Thank you Kak Kevin. Untuk kata sambutan dan informasinya. Oke teman-teman. Kita sekarang mau isi absensi. Panitia boleh bantu untuk sharing link absensinya. Jadi kita akan mengisi absensi terlebih dahulu. Dan harus pakai email yang benar ya teman-teman. Dan nanti sertifikat otomatisnya akan dikirimkan ke email masing-masing. Ini. Anak. Set lagi. Teman-teman bisa isi absennya dulu ya. Kalau bisa isi sekarang. Karena nanti akan langsung dapat sertifikat otomatis. Ya jadi bisa diisi langsung sekarang ya. Dalam beberapa menit. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.